Inilah tampilan botolnya. Pada tutorial pertama sudah kita membuat botol minuman seperti ini. Sekarang kita akan membuat logonya ini, tetapi bukan logo seperti ini, persis kita buat dengan logo kita sendiri. Kita langsung ke tutorialnya. Nah, dalam tutorial pertama sebelumnya, sudah kita buat botol minuman seperti ini. Sekarang kita akan membuat logonya. Karena ini botolnya panjang, logonya kita cukup buat di tengah. Maka, sebelum kita buat logo, kita pour back dulu. Masuk modifier properties. Ini file yang kita simpan dulu ya. Save. Botol minuman. Save. Ini. Modifier properties. Kemudian kita pilih. Subdeficient surface. Demikian juga dengan tutupnya. Tutup. Add. Sub. Depficient surface. Jaya lebih mulus, kita matikan. Subdeficient surface-nya. Kita masuk ke edit mode. Kita masuk di botol. Ya, sekarang sudah. Ambil seperti ini. Kita gunakan loop cut. Kita buat dua. Nah, sekarang yang ini kita geser. Kemudian, tekan alt. Tekan di sini. Lihat dua frame. Apakah dia sudah terseleksi semua? Sekeliling. Oke, sudah. Lalu naikkan ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Kembali ke viewport shading. Nanti logonya akan kita masukkan di sekitar sini. Di sepanjang ini. Nah, sekarang bagaimana membuat logonya? Bagi dulu layar ini. Menjadi tiga layar. View. Split horizontal. Tekan di sini. Lalu ini ganti menjadi. Shader Editor. Tekan N untuk menghilangkan ini. Kemudian, tambahkan lagi view. Vertical Split. Tekan di sini. Lalu ini, ubah menjadi. UV Editor. Nah, sekarang. Kita klik di botolnya. edit mode. Sekarang kita pilih. Seleksi. Tekan Shift. Rencanakan sampai seberapa banyak yang akan ditempelkan logonya. Nah, anggaplah seperti ini. Akan di sini kita tempelkan logonya. Kita tambahin lagi satu lagi. Kemudian, tekan Shift D. Enter. Sebentar ya. Ctrl Z. Ada yang ke loncat ini. Shift di sini harus ikuti ini. Tengah. Oke. Tekan Shift D. Enter. P. Selection. kemudian. Kemudian. Ini. Object Mode. Lalu ini. Botol 1. Ini menjadi. Label. Atau logo. Label logo. Nah, label logonya ini kita geser sedikit keluar. Nah, sekarang kita kembali ke Edit Mode. Kita pilih label logo. Kemudian di sini, add new. Kemudian, tambahkan di sini, add image texture. Letakkan di sini. Kemudian, tarik color ke Base Color. Oke. Lalu di sini, open. Carilah logo yang akan Anda buat. Sebagai logo botol Anda. Saya gunakan foto profilku. Seperti ini. Nah, sekarang di sini klik. Kita klik kembali. Kita pilih semua. Seleksi semua. Sip. Oke. Sudah terpilih semua. Lalu di sini. UV. Unwrap. Oke. Oke, di sini sudah masuk map-nya. Kita coba lihat di. Nah, dia sudah terlihat. Tapi di sini dia terbalik. Maka kita pilih kembali. Kita seleksi semua. Kemudian ini kita rotate. Kita lihat hasilnya di sini. Dia masih terbalik. Dia masih terbalik. Kita putar 90 derajat, 180 derajat. Nah, seperti itu sekarang. Di sini kita scale kembali. Oke, sudah masuk. Kemudian klik kanan. Karena di sini terbalik tulisannya. Klik kanan. Mirror. Nah, tulisan di sini sudah rapi. Nah, kira-kira seperti ini labelnya. Sudah ada labelnya. Sudah masuk di sini. Sekarang, botolnya ini. Botol. Kita buat warna. File save. Kita kembalikan dulu ini. Join area. Join area. Nah, sekarang. Bodi. Yang botolnya. Kita tambah di sini material. Kita klik. Tambah. Kemudian base color. Kita buat warnanya hitam. Sesuai dengan warnanya. Kemudian tutup botol. Tambah. Kita buat juga warnanya hitam. Di atasnya. Tutup botol 1. Kita buat jadi metallic. 0,9. Rockness. 0,1. Nah, sekarang kalau kita lihat di. Viewport setting. Atau di render engine. Kira-kira seperti ini bentuknya. Sekarang kita lihat like. Naikkan jadi 2000. Kemudian. Kemudian. Tekan 1. Kursor tempatkan di atasnya. Lalu tambahkan add. Like sun. Tekan 2000. Ya, biar terang ya. Atau terlalu kencang. Atau terlalu kencang. Cukup 1500. Biar tidak terlalu silau. Nah, sekarang. Kita klik end. View. Kamera to view. Kita kecilkan. Kita geser. Klik kembali. Buat catangannya. And. Inilah. Tampilannya. Sepertinya ini terlalu kencang cahayanya. Like. Sun. Cukup 1000. And. Kira-kira seperti ini. And. Render image. Inilah tampilan botolnya. Image. Save as. Botol minum. Save. Kita tutup ini. Lalu kita buka hasilnya. Botol minum. Inilah dia botol minumnya. Sudah jadi. Silahkan kita simpan ini. Nah, sampai di sini dulu tutorial ini. Kita sudah berhasil membuat botol minum. Sampai bertemu kembali. Dalam tutorial selanjutnya. Membuat produk lain. Untuk promosi bisnis kita. Saya, Pitus Polikarpus. Surung Siman Ulang. Sampai bertemu kembali. Dalam video tutorial selanjutnya.